Ketika tidak ada organisasi di dalam hubungan kondisi sekolah-kondisi, apakah sekolah tidak perlu masih bisa dikatakan kemudikan atau tidak? Dan siswa atau mahasiswa yang tidak berorganisasi, apakah masih bisa dikatakan masyarakat atau tidak? Mungkin itu saja, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar sekolah, apakah masih bisa dikatakan sekolah atau tidak? Ya, pasti. Organisasi sangat berkembang. Carat organisasi di dalam hubungan kondisi dan anggota, kenapa masih bisa dikatakan sekolah? Kalau misalkan, bukankah pendidikan itu juga bagian dari organisasi, kayak sekolah-sekolah begitu? Misalkan, dia memiliki tujuan. Kan sekolah itu dikatakan oleh organisasi, karena dia memiliki aturan. Aturan ada penggaran dasar, penggaran rumah tangga. Gitu, Kak? Organisasi, organisasi besar, bukan formal gitu. Memasukkan organisasi formal. Gak kan? Gak formal gitu. Gak formal gitu apa? Tumpas. Gak, Kak? Ya. Sekolah itu tidak memiliki keputusan, tidak tinggi. Tidak, tidak tinggi juga karena dia memasukkan organisasi formal. Kenapa? Tumpas ya? Tidak. Kamu, PMR itu adalah organisasi non-profit. Nah, sedangkan profit adalah organisasi yang mencari keuntungan. Nah, PMR ini adalah termasuk organisasi profit, karena PMR juga mencari keuntungan. Coba, kalau misalnya itu menjual kejubat darah, termasuk mencari keuntungan itu. Tapi kan 200. Ih, tidak. Mana ada 200, itu orang-orang yang takutnya. Nah, mahasiswa nih, itu, itu kamu, apa nih? Seperti dia, dia tidak terdekat dengan organisasi. Tidak terdekat, satu berkewajiban. Tidak, berkewajiban juga. Tidak terdekat, sadar-sadar, tadi kalau mau dimasuk, silahkan atau tidak ya. Jangan, kami. Kemong, dari kemongan, tadi sendiri. Tidak terdekat.